Sejak lima bulan terakhir selama tahun 2019 ini, sedikitnya ada 303 warga di Kabupaten Trenggalek yang dinyatakan positif menderita hepatitis. Dari ratusan pasien tersebut, beberapa diantaranya ada yang sudah sembuh, meninggal dunia dan masih ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan data yang dihimpun RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek, sejak bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2019, ada 303 pasien penderita hepatitis, baik hepatitis A, B, maupun hepatitis C. Dengan demikian, jika diambil rata-rata per bulan, ada sekitar 45 pasien penderita hepatitis di Trenggalek. Sedangkan jika dihitung rata-rata per hari, ada sekitar 2 atau 3 pasien penderita hepatitis yang dirawat. Menanggapi hal ini, Humas RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek, Sujiono, mengatakan, kondisi kejadian hepatitis yang menyerang ke sejumlah warga Trenggalek ini masih dalam batas kewajaran atau masih dalam kondisi normal. Sementara itu, pasien juga sudah mendapat penanganan intensif sesuai SOP dari tim medis. Terima kasih. Jadi, data yang kita punya, pasien dengan hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C, itu dari bulan Januari sampai Mei 2019, itu tercatat 303. Artinya, segala lagi, kalau kita hitung per bulan, itu hanya sekitar 45 pasien per bulan. Artinya, setiap hari kita itu hanya merawat 2 atau 3 pasien. Dalam batas normal dan kewajaran. Sujiono juga menjelaskan untuk mengantisipasi terjadinya penularan hepatitis dari pasien ke orang lain. Pihaknya sudah melakukan edukasi terhadap sejumlah pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat umum agar tetap menjaga kebersihan. Terima kasih.